Pertama, penyakit yang disebutkan dan disyarah oleh para ulamak tasawuf dan ini secara khusus ditulis oleh al-imam al-nawawi r.a. di dalam syarah al-ba'in beliau adalah syirik orang bisa gak mulia hidupnya karena punya sifat syirik di dalam hatinya apa itu syirik? tergantung siapa yang mendefinisikannya kalau kita ikut definisinya al-fudul bin i'ad fi'alul amal min ajlinnas kita melakukan sesuatu karena manusia itu dianggap syirik akan tetapi kalau kita melihat kitab akidah yang lebih spesifik seperti syarul mukaddimatnya al-imam al-sanusi r.a. beliau mengatakan syirik itu dibagi menjadi enam kategori yang pertama ada namanya syirkul istiqlal istiqlal artinya kemerdekaan apa maksud dari syirikul istiqlal ini? orang menjadikan ada zat yang setara dengan Allah s.w.t di dalam kebebasan yang menciptakan apakah ada orang begitu? ada kasir kul majus? ini syiriknya orang majusi karena orang majusi meyakini Tuhan ada dua ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang buruk Tuhan yang baik namanya ahruman ahura masda Tuhan yang buruk namanya ahruman kalau ada yang punya mobil masda itu sebenarnya dari bahasa Persia yang artinya infinite light cahaya yang tidak terbatas menurut mereka seperti itu ini syirik kenapa kita katakan demikian kita ahlu sunnah wal jamaah as'ariyah maturidiyah keyakinannya satu la fa'idah illallah tidak ada yang melakukan apapun hakikatnya melainkan Allah s.w.t kalau misalkan saya ambil ini gelas dikatakan Allah yang mengambil masuknya apa? kholkon Allah menciptakan amal saya menciptakan tangan saya menciptakan fikiran saya hingga akhirnya saya diputuskan untuk mengambil ini itu bisa kita katakan Allah yang berbuat dalilnya mana adil? Allah s.w.t dalam Al-Quran mengatakan apakah kamu akan menyembah apa yang tanganmu buat sementara yang menciptakan kamu dan perbuatanmu adalah Allah s.w.t perbuatan kita yang menciptakan Allah s.w.t tapi ketika saya mengambil gelas ini bisa juga dikatakan saya yang mengambil kasban dalam arti yang saya hanya menjalankan apa yang Allah s.w.t ciptakan kita tidak boleh meyakini kalau kita bisa menciptakan perbuatan kita sendiri kalau sampai kita meyakini kita menciptakan perbuatan kita sendiri akan timbul di dalam hati kita kesyirikan akan timbul di dalam hati kita kesom bisa sampai derajat kufur apakah ada orang Islam sekarang begitu? ada mewariskan pemikirannya aliran Qodariyah yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad s.w.t Al-Qodariyah majusuhadihin ummah orang Qodariyah itu majusinya umat ini kalau perbuatan yang baik-baik dibilang Allah yang bikin kalau manusia itu perbuatannya yang jelek-jelek sebenarnya tidak begitu meskipun mereka akhirnya tidak masuk ke dalam kesyirikan tapi mereka masuk ke dalam dosa besar karena salah di dalam memahami petunjuk Nabi Muhammad s.w.t jadi semua yang bikin Allah mungkin ada yang tanya begini kalau begitu buat apa fungsinya pahala buat apa fungsinya dosa buat apa fungsinya surga buat apa fungsinya neraka kalau ternyata semua yang menciptakan adalah Allah s.w.t apa fungsinya ini begini perbuatan manusia dibagi jadi dua jenis ini kita ngaji akidah perbuatan manusia dibagi jadi dua jenis yang pertama namanya namanya al-af'al al-ikhtiariyah apa al-af'al al-ikhtiariyah yang kedua al-af'al al-ikhtiariyah apa bedanya al-af'al al-ikhtiariyah adalah perbuatan dimana kita punya kesadaran mutlak akan itu karena kita punya kesadaran maka Allah akan memberikan kita imma pahala imma dosa contoh saya minum ini gak baca bismillah itu kesadaran saya itu namanya al-af'al al-ikhtiariyah atau saya minum ini dengan membaca bas bas malah maka tergantung dari sikap saya yang ada kesadarannya Allah akan memberi pahala atau dosa ada pun al-af'al al-ikhtiariyah perbuatan yang tidak ada kesadarannya misal kita lupa kalau dalam ilmu fikih itu seorang tukang jagal atau jazar lagi pegang golok kemarin idul kurban dia gak sengaja ngejatuhin goloknya tiba-tiba leher sapinya putus gara-gara dia gak sengaja jatuhin enggak bisa dikatakan kurban dan gak bisa dikatakan sembelian kenapa? karena gak se-ngaja ya kayak mama misalkan lagi kesel sama suaminya kebawah tidur tiba-tiba begini ditampol itu suaminya suaminya gak boleh nuntut sama bininya kenapa? karena bininya gak se-ngaja tapi jangan dipraktekin bu tadi kata Habib Ges itu gak sengaja pak jadi kalau misalkan saya tabok muka bapak lagi tidur jangan marah pak itu gak sengaja itu namanya an-af'ad al-itiroriya wah ini gara-gara ngaji tawhid jadi pinter ngebangkang sama suami ini gak boleh begitu itu syirik yang pertama syirik yang kedua namanya syirik uttab'id syirik yang kaitannya dengan susunan ini orang gak bakal mulia kalau punya sikap seperti ini meyakini kalau Tuhan itu tersusun seperti syiriknya orang Kristen mereka itu kalau gak ada anak kemudian gak ada roh kudus kayaknya gak lengkap makanya waktu saya di Australia itu ada orang tanya sama saya kita bikin the first national open mosque masjid kita buka pertama kali ada sesi as-soal wal-jawab question answer tanya jawab bu pak jadi wali kotanya kita undang karena disana kan mereka sangat diskriminatif tapi kita ya sesuai dengan topik ini kalau kita pengen punya iz kemuliaan layaf maka kita gak boleh bersandar kecuali kepada Allah gak boleh bersandar kepada makhluk hanya pada Allah rame itu ngumpul mulai dari orang Yahudi mulai dari orang Buddha mulai dari orang Hindu mulai dari orang Kristen Kristen disana banyak alirannya bukan cuma protestan katolik ada englikan ada lutheran ada ihova wisnes banyak banget itu tiba-tiba ada anak muda tanya kira-kira bahasa orang pinangnya begini what is the difference between Jesus in Islam and Jesus in Christianity apa tubuh artinya ini kayaknya barusan saya lagi kesambet nih ya sama Jin Inggris jadi barusan tiba-tiba bisa ngomong begitu apa bedanya Yesus dalam agama Islam dengan Yesus dalam agama Kristen lalu saya jelaskan kita itu sama-sama sepakat kalau Yesus itu punya tubuh betul menempati waktu dan ruang betul ada darahnya iya ada tulangnya iya ada dagingnya betul sesuatu yang membutuhkan itu gak bisa jadi Tuhan karena daging itu butuh tulang tulang juga butuh dibalut dengan kulit kemudian butuh darah butuh tempat butuh waktu kalau sudah ada unsur membutuhkan tidak bisa dikatakan jadi itu Tuhan diam ya ini syirik ini kalau dua ini diakini kufur kata Al-Imam kemudian yang ketiga syirik utakrib syirik karena menyembah sesuatu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah nyembah bukan tawasul amatabaruk kalau tawasul amatabaruk itu lain babnya yang dimaksud syirik takrib ini adalah syiriknya orang-orang musyrikin mekar ngakuhnya dia nyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah padahal gak begitu mereka sama sekali tidak meyakini Allah sebagai Tuhan hakikatnya itu jadi salah itu pembagian tawid sebagian orang yang lebih kita kenal dengan istilah salafi mereka membagi tawid itu menjadi tiga itu pembagian yang salah dengan menyandarkan kepada perbuatan orang musyrik dianggap orang musyrik itu beriman kepada Allah tawid uluhiyah tapi tidak beriman kepada Allah tawid rububiyah beriman kepada Allah tawid rububiyah artinya mereka mengakui Allah menciptakan tapi tidak beriman tawid uluhiyah tidak menyembah kecuali kepada Allah mereka menyembah selain Allah ini adalah pemikiran yang keliru dan ini banyak disebarkan ke masyarakat kita sekarang tertipu masyarakat kita dengan yang seperti ini ada pun tawasul dengan tabarruh kuncinya ada empat Abu Yasayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau mengatakan begini orang kalau tawasul dan tabarruh tidak syirik apabila dia mengetahui empat hal dan mengamalkannya pertama tawasul dan tabarruh itu adalah salah satu cara berdoa gak lebih ahadu turuki doa yang kedua yang dijadikan alat bertawasul adalah orang yang dicintai dan mencintai Allah atau benda yang dicintai dan mencintai Allah gak mungkin ada orang pinang tawasul sama fir'aun misalkan pasti tawasulnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam kepada para awliya Sidi Abu Hassan Ashadiri Sidi Abdul Qadir Jilani Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Habib Abu Bakar Asakran dan lain seterusnya pasti begitu kemudian yang ketiga yang meyakini bahwasannya orang yang dijadikan media bertawasul bertabaruk itu punya kuasa Fakod Ashroka sudah syirik kemudian yang keempat yang paling utama adalah kita bertawasul dengan amal amal soleh nah ini dari bentuk-bentuk kesyirikan yang harus kita hilangkan ada panjang ini pembahasannya namun karena waktu yang sangat singkat kita ganti kepada penyakit yang lain intinya kalau sampai di dalam hati kita ada pemikiran bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bisa masuk ke dalam kesyirikan itu wal-iyazu wal-iyazu selamat menikmati selamat menikmati